Intro Assalamualaikum, apa kabar? Baik Assalamualaikum, apa kabar? Baik Assalamualaikum, 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 apa kabar? Baik Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar calon khalifat? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat Nah anak-anak hari ini ada yang berbeda kan? Anak-anak pasti tahu, coba apa bedanya? Ya betul, Ustazah Yati kemana ya? Ustazah Yati ada kok, cuma Ustazah Yati enggak di sekolah ya Ustazah? Ustazah Yatinya ada di? Di rumah Nah lagi apa? Lagi istirahat Lagi istirahat dulu anak-anak Tapi tenang saja anak-anak, nanti Ustazah Yati bakal gabung kok sama kita ya? Ya betul Ustazah Nah anak-anak ada yang tahu hari ini hari apa Ustazah? Hari ini Coba kita tanya anak-anak Ustazah Iya betul, coba hari apa? Ada yang tahu? Hari? Ya betul Hari Senin Hari Senin Tanggalnya? Tanggal berapa anak-anak? Tanggal 14 Bulan? Bulannya bulan apa? Bulan September Tahun 2020 Oh anak-anak pasti sudah hebat ya Ustazah Iya betul Tiap hari kan belajar hari tanggal bulan dan tahunnya Iya betul Ustazah Nah hari ini Ustazah Merti kita mau belajar lagi ya? Iya harus selalu semangat belajarnya ya Iya dong Nah sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa dulu ya anak-anak Yuk siap anak-anak Siap Ustazah Siap Ustazah Di hati ini ada doa Di mulut ini ada doa Di tangan ini ada doa Esok Ustaz tetap berdoa Ya Allah Ya Tuhanku Dengarkanlah doaku Ya Allah Ya Tuhanku Kabulkanlah doaku Amin Doa Sebelum Doa Sebelum Belajar Allahumma Ini As'aluka Ilman Nafi'ah Warizuq Allah Ya Tuhanku Ya Tuhanku Ya Tuhanku Kemarin Surat An-Nas'er Ya Tapi jangan lupa Quran Surat-surat yang lainnya juga Quran Surat Al-Fatihah Quran Surat An-Nas Quran Surat Al-Falah Quran Surat Al-Ikhlas Dan Quran Surat Al-Laham Terus dan terus diulangi Supaya nambah hafalannya Nambah ingat terus Nambah baik juga hafalannya ya Anak-anak soleh dan solehal Tadi kan kita sudah berdoa Lalu biar lebih semangat Oh iya Kita tepuk dulu ya Ustadz Allah Anak-anak di rumah ikutin Ustadz Allah 1,2,3 Tepuk semangat 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 karena sekarang sudah semangat mari kita ke tema pembahasan, nah untuk minggu ini anak-anak pembahasannya yaitu tentang kebutuhanku dan susu temanya yaitu makanan sehat nasi anak-anak sudah tahu belum apa itu makanan sehat makanan sehat adalah makanan yang menyehatkan untuk tubuh kita tentunya makanan sehat itu makanan yang terdiri dari 4 sehat dan 5 sempurna nah ya untuk lebih jelasnya lagi nih anak-anak pembahasan tema makanan sehat itu akan dijelaskan oleh temen-temen siapa? Ustada Yati ya Ustada Yati terima kasih Ustada Maya anak-anak minggu ini Ustada mau belajar tentang kebutuhan makanan coba Ustada mau tanya kira-kira anak-anak biasanya membutuhkan makanan tidak? ya pasti ya semua membutuhkan makanan bukan kita saja tetapi binatang tanaman semua membutuhkan makanan ya tetapi makanan kita berbeda dengan makanan binatang sama makanan tanaman ya nah sekarang Ustada mau tanya lagi biasanya anak-anak makannya apa ya? apa? daging? iya daging bisa terus apa lagi? hah? sayur iya betul selain itu ya selain sayuran selain lauk pahuk ya ada yang pasti ada yang pendampingnya tuh biasanya makan apa? hah? anak-anak suka makan apa? apa? iya nasi ya coba coba Ustada Yatimur tanya nasi itu asalnya dari apa? hah? belum tahu mau tahu gak? coba ini apa? hah? rumput? hmm kurang tepat ya apa ini ya? ya ini yang suka ditanam Pak Tani di sawah namanya padi betul ya nah asalnya kita nampak Pak Tani ini belum seperti ini setelah lama-kelamaan berbuah ya nah akan tumbuh apa? biji disebutnya padi pinter setelah itu padinya akan diolah memakai mesin ya dimasukkan ke dalam mesin ya setelah keluar dari mesin maka akan menjadi ini apa ini? apa? beras betul setelah jadi beras nanti sama mama dimasak tuh sama mama dimasak dan akan menjadi apa ini? nasi iya coba anak-anak udah tau ya sekarang ya ini namanya nasi anak-anak biar sama-sama kita baca yuk hurufnya nasi kita baca bisa anak-anak di rumah bacanya ayo ikutin usada yati ya kita lihat lihat kesini n a na na pinter n a na na oke lagi yang sampingnya s i si si jadi kalau disatukan nasi sekali lagi ya n a na na pinter s i si si coba dibaca nasi hebat nah nanti anak-anak belajar di rumah bersama bunda ya nah terima kasih kembali lagi ke ustadah maya selamat belajar anak-anak usada kan barusan kita sudah mendengarkan penjelasan dari usada yati ya kemudian mari kita nyari supaya lebih gembira lagi ya ya satu dua tiga aku suka makan nasi sebagai sumber energi ku juga suka makan telur sebagai zat pembangun sayur temper tahu buah bervitamin susu agak kuat ku suka semuanya Masya Allah bebat sekali ustadah dan anak-anak ya tadi apa lagunya anak-anak harus suka sama makanan-makanan sehat ya nasi sayur mayur buah-buahan harus minum susu ya ustadah iya supaya badan kita badan kita sehat nah anak-anak PHBS nya kali ini adalah kita mencuci tangan kan sudah terbiasa ya ustadah yang mencuci tangan selalu dan selalu kalau kita mau melakukan sesuatu harus dimulai dengan cuci tangan cuci tangan pakai dengan air yang mengalir juga sabun ya supaya bersih terhindar dari virus yang membayarkan betul sekali ustadah dan medit lalu selain itu harus kajian olahraga ya untuk menjaga kesehatan kita lalu nah apa hari ini tugas 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 tugasnya tugasnya yang pertama yaitu membuat masakan berbahan dasar dari nasi bahan dasarnya anak-anak banyak sekali berbagai masakan yang bahannya itu dari nasi ya ustadah contohnya ustadah punya gambarnya gambarnya di atas apa ini ya nasi tumpeng betul nasi tumpeng harus lain nasi tumpeng apa ustadah neti ada lagi nasi kebuli ini nasi goreng nasi goreng ya ustadah nasi goreng yang lebih mudah ya ustadah neti nah anak-anak boleh ya nanti sama bundanya atau sama neneknya sama ayahnya boleh membuat kreasi masakan dari nasi untuk bahan dasarnya nasi ya ustadah nah itu yang tugas ke satu yang keduanya yang keduanya bermain di rumah dengan biji beras seperti apa tuh ustadah dengan biji beras bisa mengeluarkan suara kan saja kalau dimasukkan ke dalam botol atau ke dalam alat-alat yang lain oh iya iya kayak gini contohnya ya ustadah misalkan biji berasnya itu dituang ya iya betul dalam botol pakai sendok nah nanti pas dituangnya itu bisa sambil dihitung anaknya iya anaknya pasti hebat sudah bisa tanya ustadah seperti itu lalu nanti kalau sudah berasnya sudah masuk ke botol bisa dipakai alat musik ya iya betul bisa dipakai alat musik jangan terlalu penuh berarti ya buahnya setengah oke 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 nanti ustadah juga mau coba deh anak-anak harus coba juga ya iya oke oh itu tugasnya ya yang tadi berbagai bahan dasar masakan dari nasi yang kedua tadi memasukkan menuangkan beras ke dalam botol sambil dihitung kemudian dimainkan pasti ada suaranya ya ustadah ya waktunya sudah habis ya iya besok tapi kita ketemu lagi anak-anak ya besok dengan pembelajaran yang selanjutnya selanjutnya yang lebih seru ya terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari ustadah maya ustadah meti dan ustadah yati iya iya anak-anak jangan lupa berdoa ya supaya cepat berdoa ya supaya anak-anak cepat sekolah ya tetap jaga kesehatan jaga diri juga ya jaga diri juga terima kasih ya anak-anak kita ya 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 ustadah halika rumah cerdas dan alam mulia sehat selalu semangat Allah Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati